Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah SWT, atas semua limpar rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan. Salam dan salawat kepada Yunjungan Besar Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allah SWT, kembali bersama Radu Institut, kita akan melaksanakan perbincangan-perbincangan ringan tentang seputar potensi bisnis pendidikan melalui dunia maya. Nah, tahun 2023 ataupun seterusnya, mungkin ada yang perlu dipikirkan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau institusi pendidikan, baik pendidikan tinggi, pendidikan menengah, maupun pendidikan dasar, bagaimana berlomba-lomba bersama-sama menciptakan suatu sistem yang memanfaatkan dunia maya untuk melaksanakan proses pendidikan pengajaran. Tidak hanya dalam level nasional, selanjutnya bisa diperluas menjadi level internasional. Artinya, semua institusi pendidikan yang kita sampaikan tadi tidak hanya sebatas lokal atau nasional dalam memaksimalkan dunia maya ini sebagai suatu bagian komponen terpenting dalam pelaksanaan proses pendidikan-pendidikan, tetapi juga dunia internasional secara bersama-sama memulai membangun suatu sistem bagaimana dunia maya ini dapat dimanfaatkan untuk tempat para pengajar menyimpan ilmu, keahlian, baik di bidang pengajaran mereka, penelitian, praktikum, dan segala macamnya untuk dapat dinikmati satu sama lain dan tentu saja dengan berbagai standar operasi yang kemudian atau regulasi yang kemudian akan ditentukan. Nah, ada beberapa landasan pikiran yang akan kita coba berikan kenapa pentingnya hal seperti ini kita pikirkan dari sekarang. Di antaranya adalah kita lihat jika transformasi udara lumpuh mungkin katakanlah kelangkaan bahan bakar seperti tidak payah tersedianya after bahan bakar pesawat itu secara otomatis transformasi udara itu lumpuh gitu untuk tingkat level nasional bagaimana mungkin pelajar dari Sumatera dapat belajar ke Pulau Jawa ataupun Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua jika transformasi udara ini lumpuh bagaimana mahasiswa kita bisa pergi itu tingkat dalam level nasional Nah, untuk level nasional sendiri kita bisa bayangkan bagaimana pelajar Indonesia bisa belajar ke Amerika pelajar Indonesia bisa belajar ke Cina, ke Arab, dan seterusnya jika transformasi udara itu lumpuh gitu dan ini sangat besar potensi kemungkinan terjadi karena langkahnya bahan bakar bahan bakar itu mulai sudah hampir habis ini bagaimana pesawat bisa terbang ini terpaksa pesawat tadi menumpuk di bendara karena tidak bisa kemana-mana bahan bakar tidak ada artinya ini merupakan suatu fakta dan realita yang harus kita pikirkan bersama bahwa ini akan terjadi jika memang tidak bisa berangkat mahasiswa untuk berkuliah baik di dalam negeri maupun di luar negeri artinya lumpuh dah pergerakan untuk melaksanakan pendidikan keluar nah ini mungkin sangat mungkin terjadi yang kedua yang kalau kita lihat hal seperti kejadian beberapa tahun yang lalu bahkan diyakini sampai sekarang itu masih ada virus covid-19 mengepung permukaan bumi kalau tadi pesawat tidak bisa jalan hanya melumpuhkan perjalanan mahasiswa nasional dan internasional tetapi mahasiswa yang diriau masih bisa belajar diriau oke mahasiswa yang berada di Amerika bisa belajar di Amerika tetapi jika covid-19 sudah mengepung bumi nah bayangkan tidak ada lagi yang bisa dilakukan bahwa semua orang harus bersembunyi di rumah dengan protokol-protokol protokol kesehatan yang ketat tentunya jadi dari dua hal yang ada di depan mata kita ini yang mungkin akan terjadi di suatu saat nanti itu setidaknya akan berimbas kepada sistem pendidikan atau proses pelajar mengajar proses pembelajaran tadi pasti akan terimbas dengan adanya ini nah tentu saja hal yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mungkin salah satu yang bisa kita lirik untuk dapat meminimalisir resiko seperti ini dengan memanfaatkan dunia maya sebagai basis utama dapat terjadinya terciptanya proses pembelajaran itu dengan maksimal kembali ini harus kita pikirkan dari sekarang bagaimana setiap institusi pendidikan memikirkan berlomba untuk memulai menyiapkan satu unit khusus pembelajaran dunia maya ini kita tidak boleh terlengah tidak boleh lengah seperti kejadian berapa waktu yang lalu semua bingung apa yang harus dibuat sehingga yang lucunya pembelajaran ilmu-ilmu sains matematik ini bisa dilakukan melalui WA chatting lewat WA agaknya gila ya tapi itu semuanya terjadi tanpa bisa kita atasi tanpa bisa kontrol kita tidak siap intinya nah sekarang kita sudah mulai kita sudah mulai setidaknya memikirkan seperti apa sebaiknya jika dua hal yang kita sebutkan tadi itu terjadi kelangkaan bahan bakar dan virus COVID-19 atau yang sejenisnya mengepung muka bumi kita harus siap bagaimana nah itu salah satu yang terbaik yang baru saya lihat bagaimana suatu website ini dimaksimalkan oleh seorang dosen untuk menyimpan semua aktivitas tridharma perguruan tingginya mengajar praktikum membahas soal meneliti hanya satu-satunya di Indonesia yang baru kita lihat hal seperti ini website yang di dalamnya berisi tridharma perguruan tinggi dan sudah seribu bahan ajar dalam website yang disampaikan oleh dosen bersangkutan nah kalau kita lihat apa yang saya maksudkan tadi kita dapat mengunjungi suatu website yang telah sangat baik saya rasa seperti Rado Institute misalnya seperti Rado Institute Rado Institute Rado Institute ini Rado Institute Statistik Online klik di sini merupakan suatu website yang di dalamnya terdiri dari tool-tools atau menu-menu yang merupakan pencerminan tridharma perguruan tinggi yang seluruhnya itu berupa video contoh misalnya bahan ajar bahan ajar ini ada beberapa mata kuliah ada analisis surpipal ada statistik matematik ada teori probabilita ada teori stokastik jadi kalau kita lihat misalnya satu teori probabilita nah dalam teori probabilita ini ada beberapa bahan pengajaran dan yang paling menarik di sini adalah salah satu buku statistik untuk teknik dan insinyur itu telah kita lakukan proses membahas persoalan yang ada di situ dengan langkah-langkah dan jawaban yang baik dan langkah yang mudah dipahami jadi seluruhnya berupa video contoh bab 6 nomor soalnya 6.83 yang terakhir itu di bab 7 nomor 7.7 seri yang ke-218 nah ini ini merupakan suatu hal terobosan yang memang sangat baik sekali jadi kalau kita lihat salah satu videonya kita klik misalnya isinya ini memang video wah ini kita klik pembahasan soal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita percepat kita percepat saja reaksi waktu reaksi terhadap stimulus visual stimulus yang dianggap berdistribusi secara normal dengan rata-rata jadi penyelesaiannya kita berdiberikan juga dengan baik disama dengan minus 0,2 dibagi dengan 2 per 5 nah oleh sebab itu soal ini sama artinya kita lihat ini merupakan satu bagian dari tools pelajaran ada bedah riset artikel dalam bedah riset artikel ini riset-riset artikel yang telah terbit itu kita bahas tidak hanya membahas riset artikel tapi mempertajam dengan pemengguraman komputer yang dapat di adopsi atau digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan peneliti lain tetapi memerlukan pemengguraman komputer yang sama ini baik sekali ada kita bahas estimasi power bus chain MCMC L-Moment dan seterusnya nah ini merupakan tools bedah riset ada lagi pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat ini adalah seperti yang kita lakukan ini melakukan perbincangan perbincangan yang ringan terhadap isu-isu yang dapat dibicarakan untuk masa-masa yang akan datang oke kita lihat disini ada senator publikasi pendidikan di dunia podcast dan seterusnya ini merupakan perbincangan-perbincangan umum ada praktikum ada praktikum disini praktikum penggunaan air software air oke praktikum data mengekstrak data ekstrim rainfall praktikum penggunaan air untuk naif dan ada praktikum pemetaan menggunakan server jadi seberlunya bersifat video oke kalau kita lihat tinggal klik saja disini banyak praktikum dan satu yang lebih menarik itu adalah international research class menu international research class merupakan suatu upaya rados institut rados institut untuk dapat bersaing di dunia internasional tentu saja pengajaran-pengajaran atau pemelakuan pemberlakuan penyelitian bedah riset itu dilakukan dengan penggunaan bahasa asing sehingga ini dapat dipahami oleh masyarakat luas di dunia dan kita harapkan dapat bersaing dengan dunia internasional kalau kita lihat salah satu misalnya adalah international research class L-moment maximum likelihood kalau kita lihat videonya ini adalah international research class bismillahirrahmanirrahim in some discussion di rados institut so if you want to take more information jadi apa yang kita lihat di dalam rados institut ini kebetulan seluruh kegiatan dosen itu secara pribadi saya sendiri maksudnya mana kegiatan tridharma perguruan tinggi saya sendiri itu saya simpan di dalam satu website dalam bentuk video nah jika sudah dalam bentuk video dan disimpan dalam website itu artinya bisa dinikmati oleh siapapun di muka bumi ini dan jika dua hal yang kita takutkan pembahasan di awalnya itu terjadi dimana transformasi transportasi udara lumpuh bumi dikepung oleh virus artinya bahwa dunia maya ini memang harus kita jadikan sebagai basis utama untuk terlaksananya terciptanya proses belajar mengajar tadi jadi berapa ribu ratus ribu dosen di muka bumi ini jika semuanya memiliki website tersendiri seperti yang saya buat seperti Rado yang dimiliki oleh Rado Institute artinya mahasiswa dimanapun berada itu dapat menikmati di Amerika Serikat ada dosen yang seperti Rado Institute di China di Jepang ada seperti Rado Institute artinya orang bisa melihat bisa menikmati pembelajaran pembelajaran melalui dunia maya dan tentu saja kalau videonya sudah disimpan dalam format MP4 atau MP3 atau MP4 itu tentu bisa disesuaikan dengan aplikasi-aplikasi tertentu untuk menjadikan tampilan-tampilan itu menjadi lebih menarik lagi jadi artinya bahwa seperti bahasan kita di awal tadi seendaknya universitas dimanapun sudah mulai merancang SOP atau unit unit yang bergerak dalam memaksimalkan dunia maya ini sebagai basis utama terjadinya proses pelajar mengajar terutama akan digunakan jika peristiwa-peristiwa ekstrim terutama dua hal yang kita bahas tadi itu terjadi dan itu mungkin saja dalam waktu dekat atau kapan dekat-depan akan terjadi mungkin saja karena bahan bakar sudah mulai langka dunia atau bumi sudah mulai tua tidak tahan lagi terhadap berbagai serangan-serangan virus bisa saja satu saat akan terjadi dan jika itu terjadi jika pembahasan kita pada saat ini telah sampai kepada pemegang kekuasaan yang dapat berpikir ke depan memiliki wawasan yang baik sudah sejatinya seharusnya mempersiapkan secara dini unit atau SOP agar dunia maya itu dapat dimaksimalkan sebagai basis utama tempat terjadinya proses pembelajaran jika peristiwa-peristiwa ekstrim terjadi di muka bumi ini oke saya rasa pembahasan pada kali ini sangat baik sekali hasil-hasil bincang kita jumpa lagi pada bincang-bincang berikutnya saya Radu Yendra dari Radu Institute undur diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh